Hai sobat-sobat satu perjuangan kita tetap berusaha sebisa kita dengan kapasitas kita masing-masing untuk menyuarakan ya terjadinya rekayasa ini ya tragisnya barbarnya ya biadabnya bukti digital yang dihadirkan disajikan ya menjadi bahan tuntutan dakwaan dan keputusan itu merupakan video CCTV di Cafe Olivier yang sudah direkayasa oleh Muhammad Noah Azhar ya sangat-sangat disayangkan ya ya kamera satu kadang tajam dia buat langsung hampir full window ya tiba-tiba kamera tujuh langsung kecil buram semua kamera sembilan kamera tiga apalagi ya di tujuh belas lapan belas tepat Merna salin datang sudah dikaburkan dibuat lagi griskel sudah kita buktikan juga kamera dua juga kabur buram kamera empat juga dibuat menjadi kabuan ya jadi semua sudah rekayasa oleh Muhammad Noah Lazar dan paling tragisnya ya itu dijadikan dipakai oleh para jaksa ini ya Sandi Handika Ardito Muardi Sugi Karpalo Hari Wibowo siapa lagi tuh Wahyu Oktav Yandi dan Malen Hubung sebab disajikan sebagai fakta bersidangan inilah tragisnya republik kita ini gitu dan mereka sampai sekarang ya saya yakin mereka sudah tahu itu ya tapi tetap memilih untuk bungkap nah sekarang tadi sudah saya upload ya apa laporan kepada komisi komjak komisi kejaksaan tapi nggak tahu apakah servernya yang bagaimana gitu ya saya laporkan dengan identitas saya ya tapi saya laporkan pada saat mengupload bukti pendukung hanya dalam bentuk PDF 10MB itu susahnya sampai sekarang berjam-jam saya coba tidak bisa gitu ya bagaimana mau melaporkan kalau bahan pendukungnya saja saya coba dalam bentuk powerpoint nggak bisa saya coba dalam bentuk PDF tidak bisa tapi sejauh ini coba saya bisa dulu ya nah ini ke katanya ini simple mas nah kirim laporan pengaduan benang komisi kejaksaan saya kan ingin melaporkan dengan bukti-bukti yang saya dapat ya bukti ilmiah terus inilah hasilnya nih data pelapor sudah saya isi data terlapor juga kronologi peristiwa terus pada saat mengunggah mengupload dokumen pendukung ini dari tadi please wait please wait terus ya bingung kita nanti mereka bertanya kenapa tidak dilaporkan enak kali ya tinggal menunggu laporan ya ya duduk-duduk manis di meja tunggu laporan pada saat kita laporkan inilah server kalian ini ya bukti ilmiah ya cuma PDFnya saya tadi dalam bentuk powerpoint-point supaya ada videonya segala macam linknya nggak bisa 128 MB akhirnya saya convert aja lah dalam lebih simple PDF ya nggak bisa juga padahal cuma 10 MB ini dari tadi nih udah ada hampir 2 jam ini saya coba ini please wait terus bingung kita ya inilah hasilnya gimana lah mau melaporkan begini ini ya please wait terus nggak tahu mungkin sampai besok sampai besok mungkin ini ya padahal cuma ngeupload 10 MB nya lebih dikit nggak ada 11 MB sudah saya convert ke dari powerpoint ke PDF tapi beginilah hasilnya ini coba kalian kalian coba sendiri gimana nya servernya ini servernya belabel atau memang disengaja nggak bisa upload ini supaya tidak ada jejak digital saya untuk mengapa mengadu inilah ya nanti ketua komisi kejaksaan bilang mana tidak dilaporkan ke kami kalau tidak ada laporan berarti kan tidak ada apa-apa ya padahal sudah viral juga ini tapi tetap aja mereka nunggu laporan enak kali ya enak kali ya komisi kejaksaan komisi dia komisi komisi negal duduk diam di mesjanya tunggu laporan ya, nanti kalau apa, yaudah gak cukup, putih ya, inilah coba lah kita tunggu sampai apa ini, sampai berapa puluh jam ini, coba nge-upload ya, saya gak tau ini jadi atau enggak ini, gitu loh ya ya, artinya saya gak tau ini berhasil enggak ini saya report, karena sudah tiga kali saya coba-coba ya masih please wait terus entah kapan, terus disini juga ya, di website ini tidak tau apakah dalam bentuk word, tidak dijelaskan, apakah bentuk PPT PowerPoint, PDF atau apa, kita bingung juga saya coba juga dalam bentuk PowerPoint tadi gak bisa PDF juga gak bisa padahal kita harus lapor untuk apa kelakuannya orang-orang ini, gitu karena kan, saya sudah memiliki bukti ilmiah ya, untuk menangkap bahasa mereka bahwa easy place disk bukan hanya foldernya ya jumlah foldernya yang berubah easy foldernya juga berubah samping itu juga ya kita sudah tangkap bahasa dari BAP metadata dari setiap fan video dari Muhammad Nual Azhar dan Christopher ya itu sudah hasil dalam scaling sudah semua dirusak dan disajikan oleh jaksa-jaksa ini di persidangan untuk menuntut memidana orang ya kan identitas metadata itu adalah identitas ya identitas seperti KTP lah ya tentang kita gak mungkin ya kok kamera 7 ya pada waktu yang bersamaan itu memiliki dua resolusi yang berbeda kalau gak ada motifnya kan mereka yasa samalah KTP kita gak mungkin KTP kita dua ya pertama namanya Rizmon berikutnya Rosmin kan gak mungkin kan gak mungkin itulah metadata identitas gitu yang merepresentasikan apa yang dimuatnya KTP kita identitas kita itulah yang merepresentasikan kita identitas kita gitu loh jadi udah pasti nih rekayasa saya coba coba lihat lagi nih aduh sampai kapan please wait please wait ini satu jam lebih saya tunggu-tunggu ini gak bisa ini akhirnya kan gak jadi nanti alasannya kenapa gak dilaporkan tidak dilaporkan ya kami gak tau lah padahal sudah viral ya inilah ya enak kali kalian ya kerjaannya ya tunggal tunggu laporan kayak duduk di belakang meja ya kan tunggu-tunggu gitu ya gak ada proaktifnya ya progresif proaktif gak ada apa yang ribut-ribut ini apa benar mereka gunakan flash disk isi flash disk berubah padahal sedang berlangsung ya sedang berlangsung isi flash disk sebagai barang bukti digital berubah padahal Sandi Handika ini menipu di persidangan izin yang mulia kami tidak merubah atau menyentuh sama sekali flash disk sebagai barang bukti digital inilah harusnya kan kena kesaksian palsu ini kau HP katanya 242 7 tahun ya inilah coba kita laporkan masih susah bingung nih beneran lah bisa selesai ini besok atau nanti malam kita tunggu gak tau lah ini coba kalian coba lah dulu ini simple masih nih kemisi kejaksaan untuk ya melaporkan aja secara resmi tindakan mereka kita tunggu aja aksinya ya kalau ini bisa gitu ya apa memang sengah ya dibuat gak bisa biar tidak tercatat apanya kan pengaduannya masa cuma 10 mega bait aja PDM gak bisa dari dari satu jam coba lebih aduh aduh parah sekali gimana kita mau melaporkan kalau begini bukti pendukung setelah itu gak ada apa-apa cuma please wait aja keterangannya beginilah pemirsa komisi kejaksaan ya dibayar dengan bajak tinggal nunggu laporan pada saat melaporkan pun kita secara online susah kali mengupload apa apa namanya bukti-bukti pendukung yang gak selesai ya tidak tercatat dalam database-nya kalau gagal ya ya yaudahlah lewat video ini aja lah saya laporkan kepada ketua komisi kejaksaan kalian kemana sudah pada ribut-ribut ini saya sudah buktikan ya ada 30 bukti ilmiah ya siapapun ketua komisi kejaksaan saya belum google ya ya tontonlah video ini video saya ada link video bukti 30 bukti ilmiah ya rekayasa ya disana ya para caksa ya sandi handika dan kawan-kawan ini ya terbukti isi plastis berubah ketika sedang dalam persidangan dan itu tidak diberitahukan ke depan hakim ke depan pengadilan ya berarti kan curang gitu loh ya folder CCTV 15 dan 16 ada pada hanya pada saat Jessica Kumalawangso dihadirkan di persidangan 28 September 2016 pada saat saksi fakta itu tidak ada semua ya nah ini muncul ada 13 folder pada saat Jessica ini nah ditambahkan bulan 7 ya 21 Juli 26 Juli untuk CCTV 15 dan 16 28 September pada saat semua ya Agustriono saksi fakta Marunapu itu puluh rasmi hati ini gak ada semua cuma 11 folder aja tiba-tiba ditambahkan ya katanya si Sandian Dika ini steril kami tidak menyentuh sama sekali tidak merubah sama sekali kan bohong ya coba kita ulangi lagi bukti lainnya nah inilah kamera 3 isi folder kamera 3 pada saat rasmi hati dihadirkan sebagai manajer reservasi ya saksi fakta itu folder CCTV 3 itu dua potongan file 1718 sampai 1845 itu langsung video ya video ke apa keabuan sebelumnya sebelum 1718 itu warna inilah isi folder CCTV 3 pada saat rasmi hati dihadirkan ya pada saat Agustriono dihadirkan ya folder CCTV 3 itu isinya tiga file nah ini ada tiga file dua video warna satu video color ini dia di thumbnail ini kelihatan kan bohong besar ini ya menipu di depan persidangan katanya kami tidak menyentuh sama sekali tidak merubah isi flash disk sebagai barang bukti ya ini ini pada saat 20 Juli Agustriono jadi tiga fotongan file kamera tiga pada saat rasmi hati 28 Juli isi folder CCTV 3 dia jadi cuma dua nah inilah pemirsa mau melaporkan kemana kita ini coba saya cari lagi yang kemarin kemarin biar saya kompilasi nah ini isi folder CCTV 7 ada empat file video ya pada saat Agustriono dihadirkan sebagai saksi fakta 20 Juli 2016 isi folder 7 ada empat empat file ya kalau kita lihat pada saat Muhammad Nuh diminta oleh Pak Oto Hasibuan ya ya pada saat Muhammad Nuh diminta oleh Pak Oto Hasibuan untuk memutarkan flash disk dari Caksa ya pada tanggal 10 Agustus 2016 isi folder CCTV 7 itu ada dua potongan file ada dua file video itulah inkonsistensi yang sangat brutal katanya gak berubah kami tidak merubah izin yang mulia kami tidak merubah atau menyentuh sama sekali flash disk merubah merubah bukti inilah isi folder CCTV 7 ya berubah nah ini juga inkonsistensi isi folder CCTV 9 pada saat Agustriono itu ada tiga file tiga potongan file ya atau tiga file video ini kamera 9 tetapi ya pada saat apa namanya pada saat Muhammad Nuh dihadirkan di persidangan itu jadi cuma dua isi folder CCTV 9 cuma dua ada dua ketika Muhammad Nuh Al-Azhar diminta oleh Pak Oto Asibu untuk putar yang di flash disk jaksa itu isi cuma dua ini cuma dua apa perubahan aduh perubahan yang sangat nyata dan brutal mereka bukan sterilkan itu flash disk sebagai barang bukti tapi justru berubah terus gitu ya isi folder aja bisa berubah dan ini orang ini mengatakan di depan persidangan izin yang mulia kami tidak menyentuh atau merubah sama sekali barang bukti digital inilah menipu di depan persidangan ya inilah pengakuan menipu pengakuan bohong pengakuan busta di sandi handika yang mengatakan izin yang mulia untuk barang bukti kami tidak menyentuh atau merubah merembah atau menyentuh sama sekali ini dia ya kita ulangi lagi statement untuk barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali nanti ahli IT yang bisa menzoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT versi zoomnya itu yang mulia selara teknis kalau yang ini tidak bisa kami tidak bisa melakukan itulah pemirsa pengakuan bohong dusta oleh seorang jaksa yang dibayar oleh rakyat jadi kalau isi place di stup berubah siapa yang melakukannya jaksa sandian diga hantu yang melakukan itu siapa kalian sudah saya tangkap bahasa bukan hanya menyajikan video cctv rekayasa tapi isi place disk juga berubah waktu demi waktu jumlah folder berubah isi folder juga folder cctv tiga berubah tujuh berubah sembilan berubah itu yang tertangkap di monitor lewat televisi tidak tahu kita folder cctv yang lain bisa berpotensi berubah juga karena tidak tertangkap kamera televisi saja dan coba saya cek dulu apakah sudah terupload ini bukti yang saya apa ini saya upload nah inilah sampai sekarang saya kita ngobrol ngobrol ini ya inilah ini cuma 10 megabyte aja untuk melaporkan ini susah kali ya terus kemana kita mau melaporkan jaksa-jaksa ini untuk apa portal ini kalau memang gak bisa ya pakai uang negara ini ini jangan-jangan server server tingkat apa ini aduh nanti alasannya ada aja itu mungkin jam sibuk kayaknya gitu entah apalah alasannya dibuat terus komisi kejaksaan anda pasti sudah mendengar ini gitu loh ya ya saran saya jangan tinggal duduk di atas di belakang meja nunggu laporan karena ketika saya laporkan aja mengupload bukti pendukung server kalian pun server hebat kali sampai sangking hebatnya susah di upload 10 megabyte mungkin harddisknya sudah penuh disana jadi jangan kalian beralasan tidak ada laporan ya kalau tidak ada laporan berarti tidak pernah terjadi kali kalian kali kalian kerja itu tinggal tunggu gaji bulanan tenggal satu masih untuk gaji nah sekarang progresif kalian proaktif ini periksa lah jaksa-jaksa kalian ini ya sandiandika ardi tomwardi ardi tomwardi itu aspitsus pidana khusus kejaksan tinggi jauh jauh timur haribowo mungkin kejaksan tinggi jakarta ya dKI jakarta sugik karpalo aspidum atau aspisus itu kejaksaan tinggi kalimantan timur wahyu oktav yandi dan yang lain-lain tadi mana itu saya mau mailani wubung coba periksa itu gitu loh bukti-bukti ini di link saya di link video ini saja kalian apa download 30 bukti ilmiah saya gitu loh kami tunggu respon kalian ya komisi kejaksaan biar jangan gabut kalian ya jangan gaji buddha tiap bulan nunggu gaji dan fasilitasnya ya report pun susah kali apa kalian server kalian udah 2 jam kurasa saya tunggu-tunggu cuma upload 10 megabyte aja susah gak ada juga keterangan apakah bukti pendukungnya harus bentuk gambar ya bentuk word bentuk portpoint bentuk video bentuk pdf apa penjelasannya gitu gak ada disitu penjelasannya ya supaya jangan gabut kalian makan gaji buta disitu ya digaji rakyat dengan pajak ya kerjalah kalian ini periksa ini mereka-mereka ini gitu jangan gaji buta gitu jangan bilang gak ada laporan ya saya sudah lapor tapi susah ini buktinya ini dari tadi please wait please wait sampai kapan harusnya adalah apa aja ya error check mechanismnya gitu kalau gak bisa upload upload ulang gitu ini enggak please wait aja sampai entah kapan ini bingung kali aku siapa yang buat websitenya ini terlalu hebat aja websitenya ini upload 10 mega susah harddisk berapanya server kalian itu aduh aduh parah sekali gitulah ketua komisi kejaksaan jangan gabut kalian jangan makan gaji buta ini jaksa-jaksa kalian periksa ya coba saya lihat dulu peraturan apa itu etika jaksa ya ada peraturannya nah ini kalau peraturan sih ada ya berita negara republik indonesia jaksa agung raya rilaku kode etik jaksa pencabutan 1230 2012 peraturan jaksa agung republik indonesia nomor per 014 blablabla 11 2012 ada di pasal 7 saya baca nah integritas jaksa integritas pasal 7 dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung blablabla meminta atau menerima hadiah blablabla menangani perkara nah ini F merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara fakta-fakta hukum yang berdasarkan video CCTV rekayasa bagaimana itu video CCTV komisi kejaksaan ha menggunakan barang bukti atau alat dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa bukan patut diduga lagi secara ilmiah saya telah buktikan 30 bukti rekayasa sudah tidak ada lagi dugaan atau diubah atau dipercaya telah dapatkan melalui cara-cara melanggar hukum nah inilah kalau peraturan hebat ya tapi kita melaporkan susah juga ini inilah peraturannya ini ada Pak apa ini pasal 7 huruf F dan huruf H jadi bagaimana Pak Ketua Komisi Kejaksaan kalian proaktif ya tonton video ini karena saya susah uploadnya jangan kalian bilang tidak lapor ini susah kali saya sampai sekarang ini please wait padahal saya sudah data pelapor data terlapor kronologi peristiwa nah pada saat meng-upload bukti pendukung langsung gak bisa dia wish sampai forever itu ajalah ya mudah-mudahan ya jaksa-jaksa ini ya di apa di kalian investigasi ya kalau memang tuduhan saya berbasis ilmiah ya terbukti harus dipecat dan dipidanakan mereka karena memainkan peran peran mereka secara tidak bertanggung jawab ya oke sekian dulu pemirsa sampai disini dulu ya kita kuliti satu-satu jaksa tersebut ya ya salam dari kami salam perjuangan dari Baligie Akademi di Tepian dan Toba yang indah oras selamat 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 Terima kasih.